Birden bir hayatımın tümü oldu Gecelerime gün gibi doldu Gidersen bir gün bir üzülür çok Hayatımın tümü oldu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidi Pramukoh, tukang donat dari para YouTuber Tercua di semesta Kalau saya satu hari nanti Punya presiden yang rambutnya putih Dan Wajahnya penuh kerut-kerut Di wajahnya karena Dia memikirkan rakyat Saya lebih baik Mati saja Karena dia pasti orang Yahudi Lihat gambar yang saya tampilkan Ini orang Yahudi Albert Einstein Ini kan yang akan jadi presiden Indonesia Rambutnya putih Dan berkerut-kerut Buat apa enggak punya visi besar Tentang kesejahteraan dalam perspektif Islam Yahudi akan menghancurkan orang lain Dan dia merasa paling besar Merasa paling benar sebagai sebuah bangsa Ras Yahudi merasa paling unggul Dibandingkan ras yang lainnya Itulah watak orang yang seperti Yahudi yang rambutnya putih Dan wajahnya penuh dengan kerut-kerut Dia tidak memikirkan bangsa Justru dia menghancurkan bangsa-bangsa lain Yahudi itu Seperti dia Merebut dan menghancurkan tanah-tanah Palestina Dan kemudian menjadikan orang-orang Palestina Terusir dari negerinya sendiri Yahudi itu tidak akan bisa memberikan kesejahteraan kepada orang-orang Islam Sebagai mayoritas di sebuah negerinya sendiri Yaitu Palestina Mayoritas Islam di sebuah negara Ketika Yahudi berkuasa Tentu semua akan dikendalikan pikirannya Oleh orang yang berambut putih itu Apalagi kalau dia jadi presiden Wah bahaya orang yang rambut putih itu Saya tidak mau Saya lebih baik mati saja Kalau Indonesia dipimpin oleh orang yang rambut putih Kemudian tidak menghargai nilai-nilai Islam Tidak menghargai nilai-nilai kejujuran Dan dia mengusur orang lain dari tanah Kelahirannya sendiri Yaitu Palestina Jadi saya makin tidak jelas hidup di Indonesia ini Kok ada pemimpin Indonesia di masa depan Yang rambutnya putih seperti Yahudi Seperti Albert Einstein Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Barung Itu berterdoa di semester Fasbir Sabarlah Dengan kesembarannya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tapi sebaliknya saya lebih baik hidup di Indonesia Tidak jadi punya niat cita-cita mati Kalau orang yang rambut yang putih itu Bisa menjaga setidaknya lima nilai-nilai Nilai-nilai dasar Pemanusiaan Satu dia orang yang sangat concern Menghargai hak hidup orang banyak Dan tidak mudah menumpahkan darah Kalau dia jadi pemimpin di Indonesia Tidak mudah dia itu membunuh Seperti kemarin itu membunuh 16 karbon untuk milah Islam Itu satu Yang kedua Dia akan menjaga harta ya Tidak jangan sampai ada pencurian Dan dia akan membasmi korupsi yang meraja lela Di eksekutif Di yudikatif Di pengadilan Di kejaksaan Di mana-mana itu korupsi Itu yang kedua Dia bisa menjaga Keselamatan harta Warga Kemudian dia juga bisa menjaga keturunan Sehingga dia memuliakan perkawinan Tidak Ya melihat Aneh yang aneh-aneh Dan melegalkan LGBT Melegalkan persinaan Atau pelacuran Dan yang keempat Orang yang berambut putih ini Tentu Saya akan dukung ya Kalau dia juga Apa itu Menjaga Apa Akal Bagaimana dia membawa bangsanya itu Menghargai ilmu Pengetahuan Dan menghancurkan Bandar-bandar narkoba Di negerinya Sendiri Jadi dia menjaga keturunan Menjaga Memuliakan perkawinan Pentingnya Dia membasmi Perzinahan Itu bagaimana caranya Dia sebagai orang yang berambut putih Menghilangkan perzinahan di Indonesia Dan memendorong Generasi milenial Untuk tidak melakukan Free sex Tapi justru Mendorong Memudahkan perkawinan Dan membiayai perkawinan-perkawinan Di usia muda itu Sehingga tidak terjadi Semacam deviasi seksual Di kalangan Anak-anak muda Itu Kalau emang itu Saya setuju Dengan Siapa Pemimpin yulis yang berambut putih Kalau punya visi Menjaga Lima Nilai itu Dan dia juga Menghormati Agama Tidak punya Sikat Sikat benci Terhadap Islam Fobia Dia menjaga Percayaan Gida Agama Yang dianut oleh penduduknya Jadi lima Lima nilai itu Menjaga agama Menjaga Kesucian perkawinan Menjaga harta Sehingga tidak ada pencurian Dan korupsi Dan memilihkan akal Mendorong warganya Untuk memiliki Fis yang besar Mencintai ilmu pengetahuan Dan dia tidak Menumpahkan da'ah Menjaga penumpahan darah Di seluruh negeri Itulah orang yang Berambut putih Yang saya Dambakan Tapi kalau dia Tidak bisa menjaga Lima Nilai itu Lebih baik Saya mati Saja Saya di Penunggu Tukang donat Dari Penunggu Tercua Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Birden beri hayatımın tümü oldun Gecelerime gün gibi doğdun Gidersen bir gün bir üzülür çok Hayatımın tümü oldun Gecelerime gün gibi doğdun Gidersen bir gün bir kırılır çok Adı lazım değil baş harfi ben Birden beri hayatımın tümü oldun Gecelerime gün gibi doğdun Gidersen bir gün bir üzülür çok Hayatımın tümü oldun Gecelerime gün gibi doğdun Gidersen bir gün bir kırılır çok Adı lazım değil baş harfi ben Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.